Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur 134 ayat yang ke 1-3, Lalu dilanjutkan Masmur 135 ayat 2-10, nyanyian ziarah, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, memberkati engkau dari Sion. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah, sebab Tuhan telah memilih Yaakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu, bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala alah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya, Ia adalah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu. Hai Mesir, menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya, Dialah yang memukul kalah banyak bangsa, dan membunuh raja-raja yang kuat. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Masmur 134 ayat 1-3 Hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam, Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan, Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Memberkati engkau dari Sion. Judul renungan kita hari ini adalah, Mengerti kasih Tuhan, Ditulis oleh, Patricia Ryben Sahabat suara kasih, Saat itu pukul 3 pagi di sebuah rumah sakit khusus kasus akut, Seorang pasien yang khawatir menekan bel untuk keempat kalinya, Dalam satu jam terakhir, Seorang perawat jaga malam menjawabnya tanpa mengeluh. Tak lama kemudian pasien lain berteriak menuntut perhatian, Perawat itu tidak heran, Lima tahun lalu ia meminta tugas jaga malam, Karena ingin menghindari hiruk pikuk rumah sakit di siang hari. Namun ia kini tersadar, Jaga malam seringkali membuatnya harus bekerja lebih keras, Seperti mengangkat dan membalikkan pasien tanpa bantuan orang lain, Atau mengawasi kondisi para pasien dengan cermat, Agar para dokter dapat diberitahu ketika ada keadaan darurat. Meski didukung oleh rekan-rekan sejawat yang ikut berjaga malam, Perawat itu tetap kesulitan mendapatkan waktu tidur yang cukup, Karena melihat pekerjaannya cukup penting, Ia sering meminta sesama jemaat untuk mendoakannya, Puji Tuhan, Doa mereka membuahkan hasil, Katanya, Ucapan syukurnya sangat tepat untuk seorang pekerja malam, Begitu juga bagi kita, Pemasmur menulis, Mari pujilah Tuhan, Hai semua hamba Tuhan, Yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam, Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan, Masmur 134 ayat 1-2 Masmur ini yang ditulis untuk para imam Lewi, Yang melayani di bait Allah sebagai penjaga, Menyadari pentingnya pekerjaan mereka, Dalam menjaga bait Allah siang dan malam, Sahabat suara kasih, Ketika mengingat para pekerja malam, Seperti para perawat, Petugas kebersihan, Petugas garda depan, Apa yang dapat Anda doakan bagi mereka, Mengapa dengan kita memuji Allah, Dia akan mengaruni akan berkat kepada para pekerja malam itu, Marilah kita renungkan, Dalam dunia kita yang tidak pernah berhenti, Rasanya tepat untuk membagikan Masmur ini, Terutama kepada para pekerja malam, Namun setiap dari kita juga dapat memuji Allah di malam hari, Masmur itu lalu menambahkan, Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Memberkati engkau dari Sion, Bapak, Di jam-jam dini hari ketika kami terlelap, Kirimlah berkatmu kepada para pekerja malam, Yang sedang melakukan tugas penting, Tolonglah kami untuk ingat memuji-Mu di malam hari, Amin, Tuhan Yesus memberkati, Saudara yang terkasih, Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur Bapak, Karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami, Ajarlah kami Bapak, Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari, Terima kasih juga Bapak, Untuk pertolongan, Penyertaan, Dan juga atas berkatmu, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, Di sepanjang hari yang telah kami lewati, Hingga pada malam hari ini, Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, Melalui doa dan renungan malam hari ini, Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau melakukan firmanmu Bapak, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat, Berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih Bapak, Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan, Kami mau pakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, Di dalam hidup kami, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar, Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, Ajarlah kami juga Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus, Pada malam hari ini Bapak, Kami akan beristirahat dalam tidur kami, Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, Sehingga kami boleh bangun besok pagi, Dengan tubuh yang sehat, Kuat, Serta diberkati Tuhan, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin